Intro Masih di Sapa Aceh, Saudara bersama saya, Dosi Elvian, kita bicara terkait dengan virtual currency yang semakin sangat mengkhawatirkan, bahkan juga bisa saja ini digunakan untuk pencucian uang. Benarkah? Bisakah kemudian ini digunakan untuk pencucian uang dan kejahatan-kejahatan lainnya? Bagaimana Pak Arief yang menjawab yang terkait dengan hari ini Pak? Pertama terkait karakteristik transaksi sendiri yang bisa dilakukan melalui lembaga lain atau sistem lain yang diluar sistem yang sudah biasa, sudah hasil dunia. Yaitu sistem intermediasi perbankan. Kalau transaksi itu yang ditindak laju dengan pembayaran, transfer dana, lalu diperbankan seluruh dunia, itu ada sistemnya dan turmonitor. Masing-masing negara mempunyai sistem monitoring tersendiri dan bisa komunikasi antar negara untuk mengetahui aliran dana itu sendiri. Di perbankan sudah ada mekanisme yang ketat untuk mengetahui transfer itu dalam rangka apa. Apa antara lainnya, siapa melakukan transfer untuk kejahatan apa, itu ada lengkap. Bank Indonesia kita punya sendiri juga sudah ada dan cukup lengkap. Dan secara internasional kita termasuk yang diakui memiliki sistem yang cukup baik untuk monitor mengenai aliran dana yang terjadi dari dan keluar Indonesia. Nah kalau transaksi virtual currency, termasuk bitcoin di dalamnya, itu tanpa melalui intermediasi yang biasa, perbankan. Jadi mereka punya sistem sendiri. Nah kalau seperti itu, maka akan sangat sulit untuk mengetahui transaksi perkembangan sampai sejauh mana dan siapa yang melakukan. Jadi dia bisa menyamarkan namanya dan selebihnya kalau kita mau mengetahui misalnya, kita tahu bahwa tindakan ini cenderung mengarah ke tindakan terorisme atau pencucian uang. Maka kita susah mau mengetahui, mengetahui ke siapa dan bagian caranya. Itu belum diketemukan cara yang tepat. Kalau misalnya transaksi virtual currency ini kita mau cegat di tengah jalan. Nah berikutnya adalah, kalau mereka sudah melakukan transaksi ini melalui jalur yang ilegal, tabla kita anggap ilegal, kemudian mereka mau legalkan caranya, mereka convert ke valuta lain yang resmi, misalnya USD, setelah mereka punya USD, mereka pindahkan ke sistem perbankan. Mereka punya account sendiri dan mereka beli aset, misalnya di properti atau yang lainnya, maka mereka yang tadinya ilegal menjadi legal. Nah ini bisa untuk terorisme tadi, bisa untuk mencuci uang dan sebagainya. Baik. Ini paling tidak menggambarkan bagi masyarakat bahwa seperti inilah sebenarnya kondisi dari Bitcoin itu sendiri. Biasanya kalau ngobrol tentang keuntungannya, keuntungannya, padahal ada banyak hal di belakang sana yang perlu sangat kita ketahui, makanya kemudian dilarang oleh negara untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, terkait dengan dasar hukum pelarangan ini sendiri Pak, bagaimana sebenarnya negara mengatur agar masyarakatnya terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan ini? Ya. Mengenai ketentuan itu sendiri, Bank Indonesia pertama merefer kepada undang-undang, undang-undang mata uang, yang menyebutkan bahwa satu-satunya alat pembayaran sah di negara kesatuan Republik Indonesia itu rupiah. Kedua, kita memiliki peraturan Bank Indonesia yang melarang penggunaan virtual currency dalam proses transaksi pembayaran. Di pasal 34 misalnya di ketentuan itu disebutkan bahwa penyelenggaran pemproses transaksi pembayaran disebutkan bahwa setiap penyelenggaran jasa sistem pembayaran itu dilarang melakukan proses transaksi pembayaran dengan virtual currency. Tidak ada tegas-tegasnya. Tidak boleh melakukan pembayaran dengan virtual currency. Yang kedua, gunakan data dan informasi nasabah, maupun data dan informasi pembayaran. Jadi setiap penyelenggaraan jasa pembayaran itu tidak boleh dia sembarangan meskipun dia punya data di universitas nasabah, tidak boleh dia salah gunakan. Berikutnya disebutkan bahwa memiliki dan atau mengelola nilai yang dapat dipersambahkan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkungan sistem jasa pembayaran tadi. Nah, jika terdapat penyelenggaraan jasa sistem pembayaran melanggar ketentuan tersebut, maka bisa dikenakan sanksi. Dari sanksi yang paling ringan sampai sanksi pencabutan usaha. Nah, di peraturan itu diatur sedemikian rupa, dijelaskan pengertiannya supaya orang persediaan sama, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan apa sanksinya kalau melanggar apa yang sudah ditentukan. Terkait dengan hal itu, Pak? Undang-undangnya sudah ada, fenomenenya sudah terjadi saat sekarang ini di Indonesia dan di Aceh mungkin. Seperti itu, apa respon dari BI sendiri terkait dengan hal ini, Pak? Untuk yang Aceh sendiri ya, saya belum mendengar adanya kasus penggunaan virtual currency untuk Aceh. Tapi perkiraan saya, dengan gencarnya promosi tentang Bitcoin ini, saya khawatir sebagian masyarakat di Aceh ini tergiur untuk ikut bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin. Nah, oleh karena itu, Bank Indonesia sangat berkepentingan dan berkewajipan tentunya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Supaya hati-hati menyikapi sesuatu yang nampaknya menggirukan, menguntungkan, tapi punya potensi yang bahaya bagi individu itu sendiri. Oleh karena itu, Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Aceh menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati, untuk tidak menggunakan virtual currency yang saat ini lagi berkembang adalah Bitcoin. Dan secara ketentuan, Bank Indonesia sudah mengeluarkan bagi anak alat pembayaran itu apa saja yang menjadi syarat bisa ditransasikan di Indonesia. Dan siapa penyelenggaraan sistem bayaran sudah diatur semua. Nah, Bitcoin ini seperti di awal saya bilang, tidak ada otoritas resmi yang mengaturnya. Sudah pasti itu tidak boleh di Indonesia. Nah, bagi yang sudah terlanjur melakukan transaksi dengan Bitcoin, tentu saya himbaw untuk memperbaikinya, untuk tidak mengulangi transaksi dengan Bitcoin, dan ikut juga menyadarkan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang tertarik dengan Bitcoin, supaya jangan mengikuti langkah-langkah mereka yang sudah melakukan transaksi dengan Bitcoin. Ada lembaga khusus tidak Pak, nanti akan dibentuk, atau kebijakan khusus untuk Indonesia sendiri untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini Pak? Di Bank Indonesia sendiri ada satu unit kerja yang memantau, mengatur, membuat ketentuan terkait dengan sistem pembayaran. mengenai transfer dana dan sejenisnya memanggari transaksi yang menggunakan selain rupiah atau jasa-jasa pembayaran yang dilakukan oleh pihak lain, itu sudah dibuat ramu-ramu oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sendiri sudah punya unit kerja khusus untuk memikirkan hal-hal yang diantaranya terkait dengan masalah ini. Terakhir nih Pak, untuk kita semua, walaupun tadi imbawan sudah disampaikan juga, khusus untuk masyarakat Aceh paling tidak ya, karena nuansanya memang kasusnya seperti yang saya sampaikan tadi belum terjadi di Aceh, mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti itu, tapi kekhawatiran kita masih tetap ada mengingat karakteristik, kemudian juga resiko yang kemudian bisa ditimbulkan dari virtual currency ini, terutama Bitcoin yang semakin populer akhir-akhir ini Pak. Apa imbawannya untuk masyarakat kita? Imbawan kepada seluruh masyarakat Aceh, supaya tidak menggunakan Bitcoin atau virtual currency lainnya, untuk transaksi atau untuk kegiatan apapun. Dan jangan tertarik dengan hal-hal yang menggiurkan, dengan keuntungan yang sangat singkat, dalam satu hari berpotensi mendapat keuntungan dari selisih harga, karena kenaikan Bitcoin bisa mencapai 100 juta rupiah. Tapi, di luar itu, terdapat potensi yang sangat merugikan, karena harganya yang fluktuatif. Pada hari berikutnya, sebelum kita menghitung keuntungan, itu kerugiannya bisa jauh lebih besar. Itu satu hal yang instan. Untungnya cepat, kerugiannya juga cepat. Dan yang kedua, bisa mengubah pola perilaku masyarakat untuk melakukan pembelanjaan terhadap uangnya, untuk konsumsi dan untuk kegiatan lainnya, dengan penghasilan yang tiba-tiba naik, sangat drastis, atau mungkin juga tiba-tiba turun. Dan ini mengganggu stabilitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, siapapun, baik masyarakat secara individu, apalagi lembaga, supaya berhati-hati. Dan untuk supaya lebih merasakan, memahami benar-benar apa bahayanya, kami sarankan untuk membuka di website Bank Indonesia informasi mengenai Bitcoin itu sendiri, virtual currency. Apa manfaatnya, apa bahayanya, dan apa kebijakan Bank Indonesia, himbawan Bank Indonesia terkait virtual currency ini. Saya pikir demikian. Pak Arifin, terima kasih atas waktunya berbincang-bincang, Pak. Atas informasi juga kepada masyarakat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Baik. Sudah demikian perbincangan kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Zainal Arifin Lubis, terkait dengan virtual currency dan resiko investasi di bidang ini. Paling tidak kita mendapatkan pemahaman dan wawasan terkait dengan virtual currency, karakteristik, dan juga resiko yang kemudian ditimbulkan. Dan kejelasan bahwa Indonesia sendiri, pemerintah, sudah melarang untuk menjadikan ini sebagai alat pembayaran dan tentunya juga dengan resiko-resiko tersebut, pemerintah tentunya juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya. Pemerintah melindungi masyarakatnya, kita juga bertanggung jawab untuk melindungi diri kita masing-masing. Saya Duh Sialfian, sampai jumpa. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. 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 Terima kasih.